assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore selamat datang disini saya sekarang kita akan lanjutkan kembali mengenai tutorial Inventor dan sekarang kita akan masuk ke langkah kalau gak salah 28 ya nah ini tutorial untuk membahas tentang fix constraint kemudian tutorial constraint dan equal baik jadi kita langsung aja tutorialnya teman-teman untuk constraint ini kan saat membantu pada proses sketch ya jadi ini pasti banyak digunakan nah salah satunya ketika kita pilih fix constraint ini untuk apa fungsinya kalau kita buat sebuah circle misalkan ada dua circle deh ya atau satunya lagi sketch ketika kita atur dimensi dari garis ke center misalkan masukkan 10 aja ya kita edit juga nah misalkan saya ingin ini jadi patokan atau jadi tumpuan sehingga ini tidak bergerak tidak pindah dan kemana tidak bergeser kalau kita atur dimensi kita tinggal masuk ke bagian constraint fix ya klik garisnya kemudian pilih bagian fix constraint kalau ini udah terpilih ketika kita klik bagian garis ini akan muncul sebuah constraint fix dan ketika kita setting misalkan ini 20 maka ini tetap tetap tidak bergeser ya itu salah satu fungsi dari fix yang kedua ada yang namanya vertikal nah vertikal disini kita memiliki sebuah garis yang emang garis miring kita pengen dibuat sebuah vertikal ya vertikal constraint maka tinggal kita setting setelah ini dan yang ketiga ada yang namanya equal equal itu untuk menyamakan sebuah dimensi satu dan dimensi dua kalau kita buat sebuah circle dengan berbeda diameter dan kita pengen menyamakan diameter tersebut kita pilih salah satu untuk nih misalkan gini ya ini semakan terhadap ini kalau kita ubah dimensi satu misalkan dia bakal mengikuti nah jadi udah ada berubah sendiri baik itu mungkin ya untuk tiga constraint yang terakhir yang kedai yang kita pelajari dan sebelumnya kita sudah dibahas juga mengenai constraint dari mulai pertama sampai equal terakhir nanti kita lanjutkan mengenai insert disini ada image points dan kedia dan kaya baik sekian dari saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silakan sampaikan ataupun komentar dan masukkan kita sama-sama belajar saling melengkapi saling membantu yang sedang belajar juga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih